What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Shin Taeyong membuat sepak bola Korea Selatan U23 Huruhara usai di kalahkan Timnas Indonesia U23 pada perempat final Piala Asia U23 2024 Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan U23 pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat Korea Selatan U23 menelan kekalahan dalam drama adu tendangan penalti setelah pada waktu normal dan perpanjangan waktu bermain imbang 2-2 Kekalahan ini sangat memalukan bagi Korea yang merupakan salah satu kandidat terkuat untuk merengkuh gelar juara Piala Asia U23 untuk kedua kalinya Selain itu, tim berjuluk Taeyong Warriors ini juga gagal memperpanjang rekor selalu tampil di Olimpiade selama 10 kali berturut-turut Pelatih Korea, Hwang Seon Hong menjadi sasaran kritik banyak pihak karena gagal menaklukkan tim yang di atas kertas berbeda levelnya Berdasarkan laporan dari Football List, Federasi Sepak Bola Korea, KFA, sebenarnya menyiapkan Hwang Seon Hong sebagai pelatih utama Timnas Korea Akan tetapi, kekalahan dari Indonesia di perempat final Piala Asia U23 membuat rencana tersebut menjadi berantakan Menurut Pejabat Sepak Bola, pelatih Hwang merupakan kandidat kuat untuk mengambil alih posisi pelatih kepala Tim A yang saat ini kosong Tulis Football List Saat ini, pelatih di Timnas Korea tengah kosong menyusul pemecatan Jurgen Klinsmann setelah Piala Asia 2023 Di tengah kursi yang kosong, KFA memutuskan untuk menunjuk Hwang untuk memimpin San Hong Min CS di dua laga kualifikasi Piala Dunia Hwang bahkan masuk ke tujuh kandidat pelatih asal Korea yang diproyeksikan menjadi pelatih tim utama Tagu Warriors Dia juga sempat melakukan wawancara dengan pemimpin KFA di Qatar tetapi semuanya menjadi berantakan karena kekalahan dari Indonesia Namun, karena pelatih Hwang gagal lolos ke Olimpiade, yang merupakan persyaratan minimum Mempromosikan seorang pemimpin yang tidak memimpin kelompok umur dengan baik ke tim nasional A menjadi keputusan yang tidak layak dan tidak masuk akal, tulis Football List Sungguh malang nasib pelatih Korea Selatan ini Semoga diberi ketabahan Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih sudah menonton!